Lagi-lagi kadar PDI Perjuangan menyindir Gibran Raka Buming Raka yang kini menjadi lawan politik mereka di Pilpres 2024. Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun awalnya menceritakan momen saat Gibran dipanggil ke kantor DPP PDIP Jakarta Pusat pada 22 Mei 2023. Ya, kala itu Gibran memang tengah dimintai klarifikasi untuk pertemuannya dengan Prabowo Subianto di Solo yang mana saat itu posisi PDIP sudah mengumumkan Genjar Pranowo sebagai bakal capres. Menurut Komarudin saat itu Gibran berdalih bahwa pertemuan dengan Prabowo itu sebatas pertemuan antara wali kota dan menteri. Gibran juga mengaku tidak ada pembahasan lain ketika menjamu Prabowo di Solo. Dalam klarifikasi itu, Gibran juga memastikan tetap tegak lurus terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Karena hal inilah, PDIP pun memutuskan tidak memberikan Gibran teguran apapun. Terlebih, Gibran juga terhitung masih junior di PDIP, sehingga dianggap belum banyak memahami urusan partai. Namun pada 22 Oktober 2023 atau ketika Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo, PDIP pun mulai bertanya-tanya. Komarudin mengaku partainya tidak menyangka pernyataan Gibran pada Mei lalu berbanding terbalik dengan realitas saat ini. Mas Gibran ini kan anggota partai, apalagi dia wali kota. Oleh karena itu, kita panggil minta klarifikasi. Kenapa sih kamu sudah tahu pengumuman ibu kalau calon kita itu adalah Ganjar Pranowo, tapi kamu masih pertemuan lagi dengan calon lain? Oleh Mas Gibran, dia sampaikan, wah ini karena saya ini wali kota, Pak Prabowo itu menteri, jadi saya terima beliau di sana, tidak lebih kayak hubungan struktural pemerintahan, wali kota dan menteri, kan kira-kira begitu. Oke, kalau cuma begitu, ya tidak soal. Mestipun sebelumnya ya kita pernah tegur-tegur teman lain, tapi kita pikir, oh sudah Mas Gibran ini kan dia masih junior, mungkin belum banyak memahami urusan partai, jadi kita tidak beri teguran apa-apa, kita cuma minta klarifikasi, lalu kita nasihati dia. Nanti kalau besok-besok ada pertemuan dengan calon-calon lain, dalam konteks struktur pemerintah, ya oke, tapi memberi dukungan tidak boleh. Dan dia waktu itu bilang, dia sampaikan, ya saya tahu Pak Omar, saya tahu tahun depan kan Bapak pasti sudah tidak presiden lagi, jadi kalau kami salah ya ditegur saja. Kemudian dia cerita bagaimana pertemuan itu, ada dengan Pak Prabowo memang janji-janji sesuatu, tapi kan tidak eti saya sampai di sini. Tapi saya tidak bayangkan bahwa kemudian dia memilih ke sana. Gibran diumumkan jadi bakal calon Wakil Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2023, dan mendaftar ke KPU pada 25 Oktober 2023. Pasangan Prabowo Gibran didukung Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, dan Partai Solidaritas Indonesia. Setelah pencalonan Gibran ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan tegas menyatakan Gibran bukan anggota Partai Banteng lagi. Menurut Hasto, permohonan pamit Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto itu adalah pertanda dia sudah hengkang dari BDIP. Terima kasih telah menonton!